Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama kakak Lisna Aulianik sih Kakak menjabat sebagai wakil peradana Kakak mau mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Sirampok Dan di Ambalan kami Ambalan Arjuna Srikandi Hmm, kalian sebenarnya udah tau belum sih kegiatan di Ambalan itu seperti apa? Kalau gitu, yuk kita tonton videonya Kalian tau gak kenapa ya Ambalan kita kok namanya Arjuna Srikandi? Kalau kalian belum tau, kakak ceritain deh Arjuna itu salah satu tokoh pewayangan Yang ceritanya sih gagah, berani, tangguh, mandiri, pandai memanah lagi Kalian pasti udah tau kan? Sedangkan Srikandi itu cantik Udah gitu, mahir dalam peperangan Bisa menggunakan senjata panah Tapi, dia tetap menunjukkan sikap kewanitaannya dan lemah lembutnya Gimana tuh? Gak kebayang belum? Jadi, yang kita harapkan itu Ambalan kita bisa menjadi layaknya Arjuna dan Srikandi Nah, sekarang udah pada tau kan? Asal kalian tau, ternyata kita punya benda adat loh Yaitu berupa panah Wah, keren kan? Kenapa panah ya? Karena itu senjatanya Arjuna dan Srikandi Tapi, panah tersebut hanya dipakai saat upacara adat Atau kegiatan tertentu saja loh Halo adik-adik, nama kakak Badia Jelmak Kumara Kakak menjabat sebagai dewan adat di Ambalan Arjuna Srikandi Oh iya, ngomong-ngomong tentang Dewan Ambalan Kalian tau gak sih? Kalau misalnya Dewan Ambalan itu punya beberapa karya loh Mulai dari novel, lagu, dan tabloid Yang rutin kita keluarkan satu bulan sekali Kita punya novel dengan judul Kuncuk Buah Kelapa Yang menceritakan tentang Heksa dan Panji Walaupun tidak sebagus buatan dari dia ataupun punya hangka Tapi, novel ini bisa kami banggakan di Ambalan kami Kita juga punya beberapa lagu yang bisa kalian putar di Youtube Kalau misalnya kalian mau dengar Kalian bisa klik link deskripsi di bawah Oh iya, tabloid Kita juga punya beberapa edisi tabloid Yang berisi tentang keperamukaan dan dewan Ambalan Arjuna Srikandi Karya kamu juga bisa dicambuhkan di situ loh Mau buat suisi, komik, ataupun artikel bernasihat juga bisa Di Ambalan Arjuna Srikandi Kamu bisa dapat banyak hal yang baru Kalian tidak hanya tahu tentang keperamukaan Tapi, kalian juga bisa membuat keterampilan Sesuai dengan apa yang kalian bisa Seperti halnya karya-karya yang sudah kami buat Yaitu berupa novel, lagu, dan juga tabloid Yang kami punya di Ambalan kami Salah satunya adalah novel Akhirnya, kami bisa mengeluarkan novel pertama kami Hal membanggakan berikutnya adalah lagu Kami juga membuat lagu yang liriknya dibuat sendiri oleh orang-orang di Ambalan kami Lagunya juga masih bersangkutan dengan peramuka Bagi kalian yang suka untuk membuat tirik lagu Kalian bisa sekali untuk menghasilkan kemampuan kamu di Ambalan kami Siapa tahu, tirik yang kamu buat bisa disukai oleh semua yang mendengarnya Halo adik-adik semuanya Perkenalkan, nama saya Fianta Felicia Dila Saya menjabat sebagai kerani di Dewan Ambalan Arjunas Rikandi Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada saat mengikuti kegiatan Pertikawan Nasional 2019 di Cibubur Saya menempatkan banyak pengalaman pada saat mengikuti pertikawan nasional tersebut Contohnya, saya jadi mengenal berbagai macam budaya di seluruh Indonesia Serta berbagai macam satwa, flora, dan faunanya Tidak lupa juga kebersamaan bersama teman-teman pada saat berkumpul di sana Kalian mau tahu kegiatan kakak pada saat di sana? Yuk simak video ini Rasanya mengikuti kegiatan perlombaan itu senang banget Apalagi banyak pengalaman seru di sana Yang pasti siap waktu dan mau bekerja keras Kesan saya pada saat mengikuti pertikawan nasional 2019 di antaranya Mendapatkan teman baru Mereka datang jauh-jauh dari berbagai kota di seluruh Indonesia Juga mendapat berbagai macam ilmu Pesan saya kepada adik-adik Tumbuhkan rasa semangat ini Dan terus berpikir positif Serta yakin pada dirimu sendiri Karena pengalaman tidak membuatmu kehilangan sesuatu Justru menambah nilai manfaatnya Dan jangan lupa berdoa ya Soh kakak Hai Sampai jumpa Papua, Tadukura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!